Intro Assalamualaikum semuanya Satu pekan yang lalu, seluruh dunia menerima berita mengejutkan tentang meninggalnya Diego Armando Maradona pada usia 60 tahun Legenda sepak bola dunia itu mengalami serangan jantung yang merenggut nyawanya Proses otopsi pun dilakukan pada tubuhnya untuk mendiagnosis alasan pasti penyebab kematiannya Para dokter ingin tahu apakah Maradona telah mengkonsumsi alkohol atau narkoba beberapa jam sebelum kematiannya Sesuatu yang menjadi dugaan banyak orang Memang ada sejumlah kesaksian dari orang-orang di sekitarnya Namun kesaksian itu saling bertentangan Sehingga tidak membantu menjawab misteri kematian sosok yang dianggap sebagai dewa oleh sebagian masyarakat Argentina itu Namun sebuah fakta lain ditemukan oleh bagian forensik saat melakukan otopsi pada tubuh Maradona Mereka dibuat kaget karena melihat bahwa jantung Maradona memiliki berat setengah kilogram Dua kali lipat dari ukuran jantung normal manusia dewasa Dokter spesialis jantung pun masih menyelidiki penyebab fenomena itu Mengingat temuan itu menimbulkan beberapa misteri diantara para dokter Otopsi akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan Sebelum kematiannya Maradona baru saja menjalani operasi otak Di bawah penanganan dokter Leopoldo Luki Kini sang dokter sedang diperiksa aparat berwenang dengan dugaan kelalaian Namun dokter Luki bersumpah bahwa dia sudah melakukan semua yang bisa dilakukannya Untuk menyelamatkan nyawa sang legenda Figur Maradona adalah sosok pemain bola paling fenomenal di sepanjang era 1980-an Skillnya adalah magic dan seni Banyak yang menyatakan bahwa Maradona memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pesepak bola Setelah masa suram akibat sering dibekap cedera saat membela Barcelona pada kurun 1982 hingga 1984 Maradona mengejutkan dunia ketika memutuskan untuk bergabung dengan klub gurem Italia Napoli Tanpa disangka dengan rekan-rekan yang tak punya nama top Maradona sendirian berhasil membawa Napoli menjadi juara Liga Italia Serie A Yaitu pada musim 1986-1987 dan 1989-1990 Puncak karirnya adalah ketika dia membawa Argentina lagi-lagi sendirian untuk menjadi juara di Piala Dunia 1986 di Meksiko Dengan materi pemain pas-pasan yang dimiliki oleh Argentina saat itu Ada dua gol yang sangat mengejutkan publik saat itu Yaitu sebuah gol curang yang diciptakan melalui tangannya ke gawang Inggris Yang dikenal sebagai gol tangan Tuhan Dan sebuah gol lagi yang diciptakan dengan aksi dribbling mempesona Dari tengah lapangan dengan melewati enam orang pemain Inggris Termasuk keeper Peter Shilton Namun kecanduannya kepada kokain dan alkohol telah meredupkan kegemilangannya di lapangan hijau Terima kasih telah menonton!